Berbekaran nih, ya. Jadi ini saya dapat kuasa dari, dari apa, bihara, dari pengurus bihara. Wanita ya, ini seorang wanita dilindungi oleh undang-undang. Harusnya cepat diamankan, diperiksa, dikumpulkan alat bukti yang sah. Kemudian dilanjutkan proses penyidikannya sehingga ada kepastian hukum. Kasian mereka, ya. Kita harus lindungi, tolonglah lindungi. Masyarakat mau percaya lagi kepada siapa kalau bukan kepada kepolisian. Saya sayang mau polisi. Saya sayang dengan polisi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tolong yang punya kemenangan wilayah sini, segera untuk dibuka ini, untuk dilakukan proses untuk berlanjut seperti setiap kalah, ya. Untuk beribadah lagi. Untuk proses hukum silakan nanti di pengadilan. Kita silakan untuk di pengadilan hukum. Nanti kalau misalnya ada yang menang, kita harus hormati putusan pengadilan tersebut. Saya kira itu aja apa lagi yang bisa saya sampaikan. Pak Yumara, sang kuasa hukum dari Ibu ini. Ya, Bu, ya. Bu, saya selalu, Bu, ya. Ya, jadi gini. Jadi, ini nanti kami jaga dengan BRIMOB. Jadi, mungkin di sekitar sini dijaga dengan tim-tim BRIMOB lagi. Dari anggota kami jaga, ya. Kita minta tolong juga dari BRIMOB, juga dari polisi juga menjaga ini. Jadi, ini udah dijaga nanti oleh tim BRIMOB dan kepolisian. Nah, nanti kami ada, 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 apa namanya, apa namanya itu? Ada pertemuan? Mediasi. Mediasi? Bukan mediasi, pertemuan lah. Cuman kami minta ini, wihara tetap dibuka. Jadi, orang bisa berdoa. Orang bisa berdoa. Kapan nih ibu-ibadah, Pak? Ini ada ibadah juga. Hari ini? Tiap hari juga ada. Kalau ada ibadah ini, saya dibuka dong. Jum 3 ini, ini. Jum 3 ini, kita ibadah. Jadi, nggak bisa kita tunggu-tunggu. Ini mana Pak Walu, yuk. Pak Walu, yuk. Ini orang mau ibadah, jangan dilarang-larang ini. Jadi, saya buka ini karena orang mau ibadah. Jadi, begini, Pak. Kemarin kita rapat di tempat RW sama Bapak Kapolres. Pak Kapolres menyanggupi untuk membuka orang secepatnya. Itu aja, kita hormati beliau lah. Ya, ya, ya. Yang punya wilayah. Tolong ya, tolong ya. Ini kan tim saya ini kan pensiunan polisi nih. Jadi, lebih kepada penegakan hukumnya nih. Ya, jangan lupa. Namanya Pak Walu ini dari posatan nih. Saya bukan apa-apa. Ya. Saya cinta sama polisi. Oke, kalau begitu begini jalan tengahnya, Bu. Ya, teman-teman yang mau ibadah. Apa? Ibadah. Kita tunggu polisi datang. Tapi karena jam 3 ada ibadah, ibadah di sini juga nggak apa-apa depan. Boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa ya. Iya kan? Namanya orang-orang ada. Boleh, ibadah di sini ya. Saya nggak tahu ibadah. Jadi, nanti ada pertemuan di Polis Jakarta Barat. Nanti tim pengacara jam 3 diwakili oleh Pak Eman sebagai pengacara Bini Katung Liga dan Pak Waluyuk pengacara merah putih. Walaupun ada birunya bajunya sekarang. Merah putih. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Kita minta supaya Kapolres Jakarta Barat supaya bertindak cepat. Kapolsek Jakarta. Eh, Kapolsek Kebun Jeruk bertindak cepat. Dan sekaligus Kapol dan Metro Jaya nih. Pak Fadhil nih. Udah monitor belum nih perkara di sini nih. Ya, oke. Begitu aja. Teman-teman silahkan di-upload di media masing-masing supaya ramai dan supaya menjadi didengar.